Hai hot people, selamat datang kembali di hot kitchen Di video kali ini saya akan membuat angku kue atau kueku Ini rasanya sangat lembut dan enak banget dan bentuknya juga unik banget seperti kerang Dan ini tidak perlu pakai cetakan hanya menggunakan keranjang buah Yuk bagaimana kita lihat cara pembuatannya Oke pertama-tama kita siapkan kacang hijau kupas Yang ini sudah saya kukus dan sudah saya blender menjadi seperti ini halus Kemudian tuang ke dalam wajan atau teflon anti lengket Tambahkan gula pasir Lalu tambahkan minyak sayur Kita aduk-aduk sampai dia mengental Ini mudah banget bikinnya Hanya di blender-blender direbus Lalu kita aduk-aduk sampai mengental Nah jika sudah mengental dan kalis seperti ini teksturnya Ini sebentar lagi sudah boleh diangkat Nah kita sudah lihat teksturnya kalis seperti ini Ini kita bisa angkat Letakkan di tapoe dan biarkan dingin Oke untuk langkah berikutnya kita siapkan santan kental Ini untuk kulit angku kuenya Kita menggunakan santan kental dan juga air Lalu kemudian ada gula pasir Ketiga bahan ini Kita aduk dan kita rebus Sampai gulanya larut saja Tapi tidak mendidih ya Kalian rebus hanya sampai gula pasirnya larut Nah ini gula pasirnya sudah larut Kita bisa angkat dan kita hangatkan Kemudian di wadah terpisah kita siapkan tepung beras ketan Lalu ada tepung tapioca Sedikit garam Kita aduk-aduk bahan keringnya Lalu kita tambahkan kentang yang sudah direbus dan kita haluskan Untuk semua bahannya kalian bisa lihat di description box di bawah video ini ya Dan kita masukkan air santan yang sudah kita rebus tadi sedikit demi sedikit Sampai menjadi adonan yang kalis Jika adonannya sudah kalis seperti ini Ini saya akan bagi dua karena saya mau kasih warna yang berbeda Di satu warna saya menggunakan pandan paste untuk memakai warna hijau Dan satu lagi saya menggunakan warna merah Ini pewarna makanan ya Nah ini untuk bahan kulitnya sudah siap Ada warna hijau ada warna merah Dan juga kita siapkan daun pisang yang sudah kita potong kecil seperti ini Kemudian kacang hijau untuk isiannya Sekarang kita mulai membuatnya Nah ini dia keranjang buah yang kita suka lihat Kalau kita beli buah di supermarket Pasti ada keranjangnya yang berbentuk seperti ini ya Jadi ini kita potong Melebar seperti ini Atau kalian bisa menggunakan cetakan juga bisa Kemudian kita ambil kulitnya Dan kita letakkan isiannya di dalamnya Kita bentuk bulatan seperti ini Pastikan semuanya tertutup rata ya Isiannya biar tidak pecah Lalu kemudian kita bungkus dan kita tekan Kita pelintir seperti ini Hingga membentuk seperti ini Wah ini sangat cantik sekali Simple Tanpa kalian repot-repot harus memakai cetakan Kemudian kita letakkan di atas daun pisang yang sudah kita siapkan Nah seperti ini Ini mirip seperti buah nona Atau sugar apple Kalau kalian tahu Kalau warnanya hijau seperti ini ya Nah lebih baik kalian letakkan minyak juga Biar mudah di saat membukanya Wah so beautiful Kalian bisa lihat Oke ini untuk warna hijaunya sudah selesai Kita ke warna merahnya Untuk warna merahnya juga isiannya sama Kacang hijau Atau kalian mau memakai isian yang berbeda juga tidak apa-apa Bisa memakai pinat Atau kacang tanah yang dicampur dengan gula Nah ini saya memakai cetakan seperti ini Tapi menurut saya kalau memakai cetakan seperti ini sudah biasa disini Jadi saya lebih suka memakai keranjang buah seperti ini Karena bentuknya lebih unik dan lebih asing untuk di rumah ini ya Nah sungguh cantik sekali seperti kerang Pastinya ini bisa dijadikan ide jualan kalian Dengan bentuk yang sangat menarik Oke untuk warna merahnya juga sudah siap Sekarang kita kukus Nah ini kita kukus selama kurang lebih 8-10 menit Setelah 10 menit kemudian kita kukus Nah jadinya seperti ini Warnanya hijau pekat Sangat cantik sekali Warna merahnya juga sudah siap dikukus Dan ini sangat cantik Nah apalagi Silahkan dicoba di rumah Pastinya kue ini sangat enak banget Lembut sekali untuk kulit luarnya Dan dalamnya sangat enak Karena memakai kacang hijau kupas Yang pastinya kalian tidak akan cukup memakan satu buah saja Kita bisa lihat dalamnya Sangat bagus sekali Dan juga lembut banget Terima kasih sudah menonton video saya Silahkan di subscribe, di like, dan di share video ini sebanyak-banyaknya See you in my next video Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.